Seorang ibu-ibu ngotot tak mau membayar hutangnya, sebut dia tak ada uang dan itu bukan urusannya. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu yang marah saat ditagih untuk membayar hutangnya. Awalnya ketika si penagih hutang mau menagih hutang ibu itu karena mereka juga sudah dimarahin sama atasannya. Ibu-ibu itu pun berkata kalau itu bukan urusannya dan dia tetap tak mau membayar hutangnya dengan alasan tak punya uang. Kita juga sama dimarahin ibu. Ya tuh terserah itu mah, orang kalau gak ada bagaimana tuh ibu mah ini pengasih, cuma berkah gak beres ngebagiin ke orang-orang, ke rumah rumah. Cari berkahnya ibu. Ih gak bisa gak ada duit. Iya bu. Yarin Rp2.000 juga teh kalau gak ada, mah gak ada. Dan ibu-ibu itu juga berkata, baru kali ini dia tak membayar hutangnya itu. Padahal kenyataannya ibu-ibu tersebut sudah berbulan-bulan tak mau membayar hutangnya itu. Nih ibu dari dulu bayar white ya, baru sekarang doang gak bayar-bayar. Sudah beberapa bulan tuh gak bayar-bayar. Nih ibu-ibu, enggak ada, dibilangnya ada ibu mah enggak, enggak ada. Lina, Lina, nih mau masaknya baru, ini dikasih beras bagian, mau masak nasi, mau masak nasi. Ibu-ibu, ayo ibu, masukan dulu, bu. Ibu masuk, kak. Lupa bayar, woy, sekarang gue gak ada. Kok apa mau dibayar lah, bu? Weh, kalau gak ada bisa gak? Kalau gak ada, selain Rp2.000. Enggak, maksudnya bagi minggu kemarin kan, bagaimana teman? Kalau gak ada, siapa yang dibayar. Kan sering saya sering bilang. Maksudnya pemasukan dulu, setengahnya dulu, pak. Kita juga sama diterpkan dari atasan dari kantor. Kalau gak ada, mau pegamaan bayaran. Ya, diuntahin dulu, pak. Setengahnya dulu pemasukan, si ibu-ibunya gak ada pemasukan. Udah berbulun-bulun soalnya, pak. Kita juga akan ditepkan dari kantor. Kalau kantornya, kalau kantornya. Kalau kantornya. Kita juga akan ditepkan dari kantor.